Intro Terima kasih anda masih bersama saya Fazila Keonisya dalam Anews Malam. Pemirsa Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifri Hasan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDIP siang tadi. Dalam pertemuan pertamanya ini, PAN mengaku masih melakukan pembicaraan mendalam mengenai calon presiden 2024. Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifri Hasan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di kantor DPP PDI Perjuangan Jumat 2 Juni 2023. Kunjungan PAN ini dalam rangka membicarakan penjajakan kerjasama politik dan sosok calon presiden di Pilpres 2024. Melalui Ketua Umumnya, Partai Amanat Nasional masih melakukan pembicaraan mendalam dengan PDIP di pertemuan pertama ini. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan mengungkapkan bahwa selalu membuka diri untuk partai manapun yang ingin bekerjasama. Dalam hal ini, memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo. melalui Ketua Umum PDI Perjuangan Jumat mengembangkan maksudnya jadi ini berjuangan tapi saya yang mendapatkan kemungkinan ini karena kami berpikir di pasal silam tapi saya katakan kami selalu memungkai diri pada teman-teman dan dengan kakak kami berpikir sama dengan kami PAN hingga saat ini masih belum memberikan keputusan secara resmi terkait dukungannya untuk calon presiden dan akan melakukan pembicaraan lagi dengan PDI Perjuangan tim Liputan Ainews melaporkan sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno seperti menolak jika disandingkan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 sebab Sandi lebih tertarik dengan melanjutkan pembangunan dibandingkan perubahan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjawab isu akan bergabung dengan Partai Kedilan Sejahtera dan menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024 namun menurut Sandi yang lebih tertarik untuk melanjutkan pembangunan ketimbang mengusung ide perubahan di Pilpres 2024 terlebih dalam 15 tahun ke depan Indonesia akan mendapat bonus demografi Tidak ada pembahasan sampai ke titik itu karena itu domennya pimpinan partai politik tapi saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usung itu adalah percepatan pembangunan bukan perubahan karena kalau kita mengubah arah pembangunan bangsa ini kita hanya punya waktu 15 tahun 15 tahun untuk bonus demografi kita terkonversi peningkatan capaian pembangunan dan ekonomi untuk mencapai negara maju kalau kita ubah lagi beberapa waktu lalu Sandiaga telah memutuskan keluar dari partai Gerindra saat ini Sandi telah melakukan penjajakan salah satunya dengan partai persatuan pembangunan namun demikian Sandi belum memutuskan akan ke partai mana ia berlabuh dari Jakarta Tim Liputan ANews melaporkan Pemirsa Baras Krimpolori akan memeriksa bantan Wamen Kumham Deni Indrayana terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong kasus bocornya putusan MK soal sistem pemilu terkait hal itu Deni Indrayana telah menunjuk tiga orang untuk menjadi kuasa hukumnya Isu bocornya putusan Mahkamah Konstitusi soal uji materi tentang sistem pemilu berbuntut panjang Isu itu diungkap oleh mantan Wamen Kumham Deni Indrayana Deni kini dilaporkan ke Baras Krimpolori atas tudingan penyebaran berita bohong atau hoaks dan pembocoran rahasia negara oleh pelapor atas nama AWW pada 31 Mei 2023 Kabar Krimpolori Komjen Agus Andrianto mengatakan pihaknya akan segera memeriksa Deni Indrayana meski demikian Agus belum bisa memastikan kapan pemeriksaan mantan Wamen Kumham itu lantaran masih dalam proses pendalaman Sementara itu selesai dilaporkan ke polisi Deni Indrayana menyiapkan tiga orang kuasa hukum Jurubicara kuasa hukum Deni Indrayana menyatakan kliennya tidak menginginkan adanya pergeseran isu pihaknya pun akan mengawal terus proses hukum tersebut Deni Indrayana mengungkapkan alasan menyebarkan informasi tentang Mahkamah Konstitusi bakal mengubah sistem pemungutan suara dalam pemilu ke publik Salah satunya menurut Deni informasi tersebut patut diketahui publik dan viral di media sosial Informasi bahwa MK akan mengembalikan sistem pemilu legislatif menjadi profesional tertutup lagi harus diketahui publik Inilah bentuk transparansi Inilah bentuk advokasi publik pengawalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Saya kita paham sekarang di tanah air jika tidak menjadi perhatian publik maka keadilan sulit untuk hadir no viral no justice Deni mengklaim informasi yang didapat bersumber dari orang kredibel Deni juga menilai perlu adanya langkah-langkah advokasi pencegahan dan preventif atas putusan Mahkamah Konstitusi nanti Tim Liputan AI News melaporkan Sementara itu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman akhirnya buka suara terkait dugaan kebocoran informasi putusan MK tentang sistem pemilu tertutup yang diterima oleh mantan Wamen Kumham Deni Indrayana Anwar Usman dengan tegas membantah isu kebocoran tersebut itu saya bilang apa yang bocor yang belum putus kalau perpandangan di DPR Pak pemilu ini Pak ada bantuan tahu sebenarnya kalau kemudian undang-undang itu batas waktunya tidak ada itu tergantung juga dari para pihak jadi bukan hanya tergantung dari MK nah ini yang terkait dengan itu undang-undang pemilu khusus mengenai proporsional terbuka dan tertutup itu pihak terkait yang ada sekitar 15 menegaskan Pak pimpinan perpanjalan itu berarti berlaku untuk yang dibangun dan saya tidak boleh lebih rupakan yang betul mahkamah tapi ada targetnya untuk nanti putusannya berapa kan pemirsa tokoh muda mendominasi bacaleg Partai Perindo DKI Jakarta dari 85 bacaleg yang didaftarkan ke KPUD rata-rata berumur di bawah 45 tahun bahkan yang berada di nomor urut 1 di setiap dapil berisi anak muda berusia di bawah 40 tahun Partai Persatuan Indonesia Perindo membuktikan komitmennya untuk memberikan ruang maupun kesempatan bagi kaum pemuda dan pemudi untuk terjun ke dunia perpolitikan tanah air Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pemuda dan Olahraga Effendi Syahputra mengungkapkan dari 10 dapil caleg DPRD DKI Jakarta untuk posisi nomor urut 1 didominasi oleh anak muda yang berumur di bawah 40 tahun Hal ini dipaparkan Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta dalam polemik MNC Trijaya yang mengangkat tema Kiprah Anak Muda di pentas politik Anak-anak muda dikasih nomor urut 1 sekarang Apalagi saya bilang tadi di Jakarta nomor urut 1 itu dikuasai anak-anak umur di bawah 40 tahun Jadi kita sedikitnya melindungi mereka dari serbuan mahalnya biaya kontestasi politik Nah kita atur biasa anak-anak muda yang berpotensi mantan ketua BEM UI mantan ketua BEM Pak Jajaran kita coba munculkan dia di nomor-nomor atas Paparan dalam polemik MNC Trijaya ini membuktikan keterlibatan anak muda atau milenial bagi partai perindo dalam kancah perpolitikan di Indonesia tidak hanya segedar jargon semata Dari Jakarta Fidya Ramadhani AINews melaporkan Pemirsa Pemprov Jawa Barat mewisuda ribuan peserta petani milenial yang digembleng selama 2022 lalu minat mendaftar petani milenial dari tahun ke tahun terus bertambah hal tersebut menandakan profesi petani sangat dibinati sebagai jawaban akan sumber pertahanan pangan sehingga regenerasi petani tetap terjaga bertempat di gedung Geraha Sangusi Harjadinata kampus Universitas Pajacaran Kota Bandung pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar inaugurasi petani milenial 2022 pada tahun ini Pemprov Jabar mewisuda 4.095 peserta yang sudah digembleng selama tahun 2022 acara inaugurasi dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Sekda Pemprov Jabar serta Rektor 4 acara juga dimeriahkan dengan pagelaran musik angklung dari tim Muhibah Angklung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan inaugurasi kali ini peserta dibagi dalam 4 klasifikasi petani milenial yakni petani utama merupakan petani milenial yang sudah memiliki ekosistem yang mandiri musik selanjutnya kategori petani media yakni petani milenial yang sudah berusaha dan masih dalam tahap pemenuhan kebutuhan lanjutan sedangkan kategori petani lanjutan yakni petani milenial yang baru atau sudah memulai usaha dan masih dalam tahap pemenuhan kebutuhan dasar musik dan yang terakhir petani pemula yakni petani milenial yang belum berusaha dan belum memiliki pengalaman atau pemahaman tentang bertani yang jumlahnya dari tahun ke tahun terus bertambah hal ini menunjukkan profesi petani sangat diminati sebagai sumber pertahanan pangan agar regenerasi petani tetap terjaga terjadi peningkatan minat dari 4 ribuan di tahun 2021 naik pendaftaran ke 20 ribuan di tahun 2022 dan naik pendaftaran tahun ini di akhir masa jabatan saya di 30 ribuan pendaftar tidak semua pendaftar tentu diluluskan di tahap awal karena harus ada seleksi umur ada seleksi kelayakan dan lain sebagainya acara inaugurasi juga diramaikan dengan pameran produk petani milenial dalam pameran kali ini disuguhkan hasil budidaya para petani milenial seperti hasil pertanian peternakan budidaya kehutanan dan perkebunan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi dari Bandung tim Liputan Ainews melaporkan usah tidak ada informasi mengenai legenda sepak bola dunia yang juga legenda AC Milan Ricardo Kaka datang ke Indonesia tetaplah bersama kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati